Tribuner, sejumlah kasus pembunuhan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan belum berhasil diungkap aparat kepolisian. Yakni dalam satu bulan terakhir, dua kasus pembunuhan sadis terjadi di Ogan Ilir dan sedang dalam proses penyelidikan. Yakni polisi masih menggali keterangan saksi-saksi untuk membuat terang kasus-kasus tersebut dan meminta masyarakat serta mempercayakan penanganan perkara kepada polisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Sumsel. Agung, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Rekan Adila dan juga Bumirsa Tribun News dapat kami laporkan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saat ini masyarakat bisa dibilang sedang dikecam ketakut, sedang dicek. ...kecam gitu ya kan, karena ada sejumlah akhir, itu dimulam April lalu, di mana seorang warga di Desa Kasiranya... ...aja kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Nang, ...akan senjata tajam pisau, korban lewas bersimbah darah, dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Kemudian baru-baru ini, pada 27 April lalu, seorang pemilik warung kopi di Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, juga mengalami nasib serupa, meninggal dunia, usai ditusuk menggunakan benda tajam oleh orang tidak dikenal. Kondisi keamanan di Ogan Ilir, belakangan ini menjadi sorotan, karena sebelumnya juga ada sejumlah kasus kejahatan, seperti begal yang menewaskahan mahasiswi, dan kembali dalam satu bulan terakhir, ada dua peristiwa kejahatan, yakni penganiayaan yang berujung kematian. Dan ini menjadi atensi dari kepolisian. Untuk kasus di Desa Kasih Raja, ditangani oleh aparat Polsek Tanjung Batu, dan pembunuhan di Indralaya, ini ditangani oleh Polsek Indralaya, dan kedua kasus ini juga di-backup oleh Sat Reskrim, Polres Ogan Ilir. Kami sempat mewawancarai, Kapolres Ogan Ilir, melalui Kasat Reskrim, bahwa untuk penyelidikan kedua perkara tersebut, masih berjalan, sejumlah saksi-saksi diperiksa, dan untuk motif pembunuhan, ini juga masih didalami. Untuk kedua kasus penganiayaan berat, yang berujung kematian ini, menjadi atensi dari pihak kepolisian, dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku, hingga keluar daerah Sumatera Selatan. Untuk perkembangan terkini, di dua lokasi peristiwa tersebut, sejauh ini kondusif, namun warga diimbau untuk berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan, peristiwa serupa ini bisa terjadi kapan saja, dan ini menjadi perhatian, khususnya kepada masyarakat, untuk membatasi aktivitas di waktu-waktu rawan, dan juga selalu menjaga keamanan di seputaran tempat tinggal. Dan saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, untuk mengungkap dua perkara yang menonjol belakangan ini, di organ ilir. Polisi meminta masyarakat bersabar, dan terus proaktif, untuk tidak ada masyarakat yang mengetahui informasi sekecil apapun, tentang peristiwa terkait dua kasus pembunuhan tersebut, agar dapat melapor ke polisian terdekat. Demikian rekan Adila, yang dapat kami laporkan dari organ ilir Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuner, suwaratuan kami telah menghimpun wawancara bersama AKP Muhammad Ilham, selaku kasat reskrim polres organ ilir. Kami jelaskan, memang benar ada kejadian dugaan pembunuhan, di salah satu warung, di wilayah hukum Kabupaten organ ilir, di mana diduga pelaku memesan minuman dan makanan, kemudian dia tidak membayar, kemudian kabul, berusaha dihalangi oleh korban, kemudian terjadilah peningkaman atau penusukan kepada korban. Bang, korbannya ada berapa orang? Informasi kan dua orang, satu meninggal, satu luka, luka itu atas nama siapa dan seperti apa? Baik, jadi korban ada dua orang, satu orang laki-laki meninggal dunia, kemudian satu orang perempuan ada luka, diduga akibat dari benda tajam. Untuk saat ini seperti apa pengajaran gelapnya? Baik, kami dari Salter Extreme Polres organ ilir, melakukan penyelidikan terkait dengan kasus yang mengakibatkan hilangnya. Jangan lal, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.